Pada Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, kebingungan merasuki para pemimpin pertahanan Israel saat mereka berusaha memahami bagaimana serangan mendadak yang mematikan oleh Hamas bisa terjadi. Kelompok Palestina itu telah mengatur serangan tiba-tiba dengan cara yang terorganisir dan mematikan, menerobos penghalang di sekitar Gaza dan menyebar ke kota-kota di Israel, bahkan berhasil melumpuhkan warga sipil di kota itu. Sebuah situasi yang mirip terjadi pada Pada Sabtu, tanggal 7 Oktober 2023, kebingungan merasuki para pemimpin pertahanan Israel saat mereka berusaha memahami bagaimana serangan mendadak yang mematikan oleh Hamas bisa terjadi. Kelompok Palestina itu telah mengatur serangan tiba-tiba dengan cara yang terorganisir dan mematikan, menerobos penghalang di sekitar Gaza dan menyebar ke kota-kota di Israel, bahkan berhasil melumpuhkan warga sipil di kota itu. Sebuah situasi yang mirip terjadi pada Perang Yom Kippur tahun 1973, ketika Israel dikejutkan oleh serangan tiba-tiba dari tank-tank Suriah dan Mesir. Kini, militer Israel sekali lagi terkejut dengan serangan semacam itu. Jenderal Giora Eylan, seorang purnawirawan dengan pengalaman luas dalam pertahanan Israel, menjelaskan bahwa serangan itu sangat mirip dengan apa yang terjadi dalam Perang Yom Kippur. Sebuah serangan tiba-tiba yang terorganisir dengan baik, berhasil mengguncang Israel. Meski ada pertanyaan tentang kualitas persiapan intelijen, pemerintah Israel saat ini berfokus pada pertempuran yang sedang berlangsung. Pembahasan mengenai persiapan intelijen akan ditangani pada masa depan. Israel telah menganggap Hamas sebagai musuh utamanya. Namun, setelah pengalaman pahit perang 10 hari pada 2021 yang menyebabkan kerugian besar di Gaza, Israel menerapkan strategi, hadiah, dan hukuman untuk menjaga stabilitas di wilayah Gaza. Mereka menawarkan insentif ekonomi, seperti memberikan ribuan izin kerja kepada warga Gaza agar mereka bisa bekerja di Israel atau di tepi barat yang diduduki. Namun, mereka tetap menjalankan glokade yang ketat dan mengancam serangan udara sebagai ancaman konstan. Selama 18 bulan terakhir, ketika ketegangan meningkat di sepanjang tepi barat, Gaza tetap relatif tenang, dengan hanya sejumlah kecil bentrokan lintas batas yang melibatkan kelompok-kelompok kecil. Hamas cenderung tidak ikut campur dalam konflik-konflik tersebut. Namun, dalam peristiwa ini, aparat keamanan Israel tampak tidak siap ketika orang-orang bersenjata dari Hamas menerobos pagar-pagar pengamanan dan menyerang kota-kota. Ini dianggap sebagai kegagalan intelijen yang serius dan tidak ada penyebab lain. Jonathan Panikov, mantan pejabat intelijen Amerika Serikat yang bekerja untuk Dewan Atlantik, menggambarkannya sebagai kegagalan keamanan yang melemahkan pendekatan Israel yang berlapis dan agresif terhadap Gaza. Seluruh peristiwa ini adalah serangan yang terkoordinasi dengan baik yang sangat berhasil mengejutkan Israel secara taktis dan menyebabkan kerusakan yang signifikan. yang terlambat fatuh tinggal terhubung di Allah. jadi, kita lebih Patients yang dihubungan untuk mengikti airnya 1000 menkindan dan membuat timpanan ertif di kayfubung di Allah DEbijakan perintahan terhadap dan tinggi airnya itu. Ini kbook challenging manat hablar. Ini ini orang Tony fala yang saat itu watak, ini orang kami membuat itu tinggi deankan. Jani Marek 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 Jani Marek